Intro Suatu malam saat sedang ngopi, tiba-tiba saya didatangi oleh seorang wanita yang sedang mencari pria bernama Bagong Josep Setiawan. Jelas saya kaget, karena tidak ada orang yang namanya Wagyu seperti itu. Si wanita menambahkan kalau pria itu punya usaha kafe kopi, yang bernama Kopi Dari Tadi. Saya pun hanya menyuruh wanita tersebut untuk bertanya dengan pria botak di dalam warung. Sambil mendengar suara pering pecah, saya teringat dengan sebuah film tentang seorang anak sultan yang berapa miskin. Begini ceritanya. Mobil mewah, rumah yang megah, ladang yang luas, bahkan helikopter depan rumah. Itu baru sederet kecil kemegahan dari harta milik Theodor Trankosoneto, sang pangeran tomat. Atau bisa kita panggil, Teto. Kesaharian Teto tidak jauh-jauh dari pesta dan wanita. Karena terbangun di pagi hari dengan wanita di sampingnya, rasanya sudah hal biasa bagi Teto. Karena saking serinya, Teto seringkali lupa nama wanita yang dia tiduri setiap harinya. Mungkin hampir sebagian besar wanita di daerahnya sudah tahu bagaimana sepak terjang Teto di atas kasur. Bahkan bak polwan ini tidak luput dari skill ranjang milik Teto. Untuk memperlancar karirnya sebagai fuckboy, Teto selalu minta tolong sahabat karibnya, Igor. Kebalikannya dengan Teto, Igor adalah pemuda malu nanlugu, anak dari kepala pelayan di rumahnya. Biarpun hanya anak kepala pelayan, tapi Igor punya cita-cita untuk berkuliah di Rio, ibu kota Brazil. Dan menjadi sukses dengan jalannya sendiri. Igor lah yang selalu mengantar pulang para wanita-wanita yang dibawa Teto ke rumah. Dan kemana-mana, Igor lah yang Teto ajak. Karena Igor, orang kepercayaan Teto. Teto sendiri mendapat sebutan pangeran tomat karena dia adalah anak dari pemilik distributor tomat terbesar di Brazil, Theodor Trangoso. Ayahnya memiliki ribuan hektar ladang tomat, serta ratusan cabang perusahaan tomatnya di seluruh Brazil. Wajar saja jika sang ayah selalu memanjakan anak satu-satunya semenjak ibunya meninggal. Mungkin hadiah mobil mewah sudah biasa. Ini ayahnya sampai menggelar konser besar serta mengundang DJ terkenal Brazil. Dan itu hanya untuk perayaan ulang tahun anaknya saja. Teto. Namun sayang, di malam ulang tahunnya, Igor dan Teto terlibat perselisian karena sebuah kesalahpahaman. Malam itu, Igor yang ingin masuk ke pesta ditahan oleh sekuriti karena tidak ada namanya di daftar tamu. Beruntung, Teto melihat Igor yang kesusahan dan segera mengajaknya masuk. Ternyata, di pesta tersebut, Teto sudah menyiapkan kejutan, yaitu dirinya mengundang gadis yang sangat disukai Igor. Susah payah Teto membujuk Igor agar mau berkenalan, namun gadis ini, Ica namanya, malah berpikir kalau Teto mengundangnya untuk diajak Hohoihe. Disitulah Igor tidak terima. Teto bisa mendapatkan segalanya, tapi tidak harus dia merebut wanita yang dia sukai, kata Igor. Teto yang berusaha menjelaskan kalau dia berniat mendekatkan Igor dengan Ica, tetap tidak dipedulikan Igor. Ia pun menambahkan kenapa juga namanya tidak ada di dalam list nama tamu pesta. Teto bilang kalau dia sengaja melakukan itu, karena Igor bukan tamu, tapi saudara baginya. Igor tidak peduli dengan semua omongan Teto. Dia pun bilang kalau seharusnya, sekali-sekali Teto sadar bahwa semua orang baik kepadanya karena dia punya segalanya. Beda dengan Igor, yang harus mengusahakan mati-matian untuk mendapatkan sesuatu. Namun Teto bilang kalau dirinya tidak seperti yang Igor katakan. Dengan marah, mereka berdua pun berpisah. Pesta malam itu yang makin meriah, akhirnya dilanjutkan dengan acara spesial malam itu. Melempar tomat. Penonton semakin liar. Mereka semua berebut mengambil tomat dan mulai melempar satu sama lain. Teto berada di antaranya. Sampai Teto tanpa sengaja melempar tomat ke arah seorang wanita. Melihat bamba itu marah, Teto yang ada malah terpesona. Namun di saat bersamaan, ada sekelompok pria yang menggoda teman dari bamba tadi. Teto dengan si Gaput menolong. Tapi yang ada, malah dirinya yang terhantam sikut. Teto yang tergeletak pun segera ditolong bamba tadi. Beruntung mereka semua adalah dokter. Teto yang kesakitan pun disuruh diam atau kalau tidak, dia tidak akan menolongnya. Teto pun kembali ganteng. Setelahnya, bamba tadi pamit. Namun Teto beralasan kalau kepalanya masih pusing. Padahal aslinya yang pusing kepala yang lain. Sepertinya, tempat sepi memang jadi jurus yang jitu buat kenalan sama cewek. Di sana dengan sedikit malu tapi mau, Teto pun berhasil berkenalan dengan mbak itu. Paula namanya. Paula pun bertanya-tanya, kenapa Teto hafal sekali tempat itu. Dan Teto pun beralasan kalau dia bekerja di sana karena ayahnya adalah pengurus ladang. Paula pun tersenyum mendengarnya. Menurutnya, Teto keren karena masih mau membantu sang ayah. Biarpun pekerjaannya sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Malam itu, mungkin malam terindah bagi Teto. Biarpun tidak pulang bareng, tapi entah mengapa, Teto merasakan Paula melihatnya dengan tulus. Bukan karena dia Teto, sang pangeran tomat, pewaris rantai bisnis terbesar di Brazil. Dari pertemuan itulah, Teto bertekad untuk mengenal Paula lebih dekat tanpa harus membawa gelar sultan atau kekayaannya. Ya, Teto ingin berkenalan dengan Paula sebagai orang biasa. Hal itulah yang dia ungkapkan ke ayahnya kalau dia mau bekerja di perusahaan ayahnya, tanpa bantuan orang dalam sama sekali. Jelas sang ayah kaget mendengar permintaan anaknya itu. Karena pada hari sebelumnya, sebenarnya Teto sudah diberitahu kalau dia diberi kesempatan bekerja di perusahaan ayahnya. Dirinya pun dikenalkan dengan Monik. Pegawai baru yang bertanggung jawab atas performa Teto selama di kantor. Namun pada saat pengenalan job DX, Teto tidak terlalu memperhatikan. Karena ya, dia bekerja di perusahaan ayahnya. Ayahnya pun mengiakkan keinginan Teto dan berkata... Jadi sekarang, Teto benar-benar berusaha sendiri. Di hari yang sama, dia bertemu dengan Igor untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Tapi Igor biasa saja. Sampai saat Teto bilang kalau dirinya akan ke Rio, Igor pun hampir jatuh dan segera mengejar Teto. Saat sedang mengobrol, Teto berkata kalau dia pergi ke Rio karena ingin berkenalan dengan Paula. Teto merasa perlakuan Paula saat Teto bilang kalau dia pemuda biasa saja, itu seperti adalah pertama kali dalam hidupnya, dia merasa ada orang lain yang melihat dirinya tanpa peduli dia siapa. Maka dari itu, dia ingin mengajak Igor untuk sama-sama ikut program magang di kantor ayah Teto. Dan mereka harus bersaing. Siapa yang akan diterima? Karena peserta magang yang lolos hanya bisa satu orang. Jelas Igor tidak mau, karena Teto pasti diterima. Tapi Teto bilang kalau Igor menang, dia akan memberikan mobil barunya. Dan juga Teto ingin mereka bertukar identitas selama mengikuti program magang. Igor jadi Teto dan Teto jadi Igor. Maka, Igor nantinya akan mendapatkan semua privilege yang akan Teto dapatkan selama mengikuti program magang. Oh iya, kita berkenalan dulu dengan Paula. Paula adalah seorang dokter magang yang tengah mengikuti tugas akhir untuk mendapatkan sertifikat prakteknya sebagai dokter resmi bersama dua temannya, Raisa dan Katia, di sebuah rumah sakit di Rio. Paula begitu ngotot ingin mendapatkan izin prakteknya. Tapi hal itu sangat sulit, karena keputusan ada di seorang dokter senior, Victor. Bukan karena killer, tapi Victor menaruh hati pada Paula. Namun tidak dengan Paula. Dan karena inilah, jalan Paula menjadi dokter resmi sangat sulit. Belum lagi, cara dokter Victor menggoda yang sangat tidak disukai Paula. Singkat cerita, sampailah Teto dan Igor di apartemen mewah. Tempat biasa Teto dan ayahnya menginap. Teto bilang ke Igor kalau nanti dia tidur di kamarnya. Dan Teto akan tidur di tempat ayahnya. Setelah itu Teto pergi meninggalkan Igor. Ternyata, Teto datang ke acara pernikahan salah satu teman Paula. Di sana, Teto yang datang dengan setelan rapi langsung sadar kalau dirinya mengaku ke Paula sebagai mas-mas Brazil biasa. Akhirnya, Teto pun memutuskan bertukar pakaian dengan tukang pel. Teto bilang kalau dia sudah berjanji. Teto akan melakukan segalanya untuk pergi ke Rio. Untuk bertemu dengan Paula. Tiba-tiba Victor datang dan bilang dia harus bicara dengan Paula. Dan langsung menariknya pergi sambil mengatai Teto tukang pel bodoh. Paula yang tidak senang dengan omongan Victor langsung menghampiri Teto dan... Dan itu menjadi ciuman pertama mereka. Setelah mereka berdua keluar dan berjalan-jalan di pinggir pantai, Teto yang terpana melihat Paula malah dikira kalau Teto baru pertama kali melihat pantai dan laut. Teto yang tidak mau ketahuan akhirnya bercerita. Kalau iya, ini pertama kalinya dia melihat laut. Karena keluarganya tak punya cukup uang untuk bepergian. Dari kecil pun, Teto harus selalu membantu di ladang tomat. Bahkan pernah karena saking tidak ada uangnya, keluarganya sering sekali hanya makan tomat. Paula yang mendengar itu pun iba sekaligus kagum dengan Teto yang berkemauan keras dan mau keluar dari zona nyamannya. Ya, tapi itu semua hanya cerita bohong Teto. Teto pun bilang kalau dirinya kerio untuk ikut program magang dari perusahaan Trankoso. Dan kalau hasilnya bagus, dia bisa terpilih menjadi karyawan tetap. Dan berharap pekerjaan itu bisa membantunya mengurangi kesulitan di keluarganya. Namun sayang, saat suasana mulai romantis, Teto dan Paula tidak jadi berciuman. Karena sepertinya, bagi Paula ini masih terlalu cepat. Esok harinya, Teto dan Igor pun siap untuk magang hari ini. Tanpa sengaja, mereka melihat Monique, instruktur Teto di awal film. Teto mengampiri Monique yang terlihat kesal dan gusar. Karena ternyata, dirinya baru saja dipecat. Teto berusaha menghibur dengan bercerita kalau dirinya juga daftar magang dan akan berusaha melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Jelas Monique marah dan bilang, tak mungkin tak ada yang mengenalinya di sana. Setelahnya Monique meninggalkan Teto yang bingung dan merasa bersalah. Hari pertama magang, mungkin jadi pertama kalinya dalam hidup Teto dia tidak dispesialkan sama sekali. Dengan menukar identitas dengan Igor, Teto langsung merasakan diskriminasi dari perusahaan ayahnya sendiri. Di mana Igor langsung mendapat sambutan hangat dan perlakuan istimewa, sementara Teto sudah harus membuatkan kopi seniornya. Karena dinilai perilakunya tidak sopan. Sementara itu, Alana, ketua program magang, baru saja diberitahu kalau dirinya harus memperhatikan Teto si pangeran tomat, yang mana itu adalah Igor. Alana pun menghampiri Igor dengan cendilnya dan bilang, kalau Igor ada pertanyaan atau kebingungan, dia bisa bertanya langsung kepadanya. Dan setelah itu, Teto datang dengan kopinya yang... Dan bisa kita tebak, Teto lagi-lagi tidak tahu apa yang dia lakukan. Sementara itu, Igor terlihat sedang mengobrol panjang lebar dengan Alana, yang berkata kalau dia kagum dengan Igor yang mau mencoba dari bawah, ketimbang menggunakan kekuatan ayahnya. Dan dia juga bilang, kalau masa magang Igor akan mulus, kalau dia mau terus belajar dengan Giang. Teto yang melihat itu bukan hal yang bagus. Dan akhirnya, dia menghubungi Monik. Di tempat Monik, mata Teto terbuka dengan hal baru. Yang dia pikir Monik tinggal di kawasan elit kota besar, ternyata aslinya, Monik tinggal di rumah sederhana bersama dengan kakaknya yang sakit dan juga keponakannya. Melihat itu, Teto makin menyesal karena Monik juga sudah dipecat dari perusahaan ayahnya. Namun Monik bilang jangan mengasihannya, karena mereka tidak miskin. Mereka hanya harus berusaha lebih keras dari orang lain. Mendengar hal itu, Teto pun mengutarakan niatnya. Untuk minta diajari, bagaimana caranya menjadi karyawan baik dan teladan. Dengan imbalan, kalau Teto lulus program magang, dia akan memberikan mobilnya ke Monik. Tapi kalau kalah, Igor yang akan mendapatkan mobilnya. Tapi tetap saja, Monik tidak bisa membantu Teto karena kakaknya sedang sakit. Teto pun punya ide, yaitu menghubungi Paula. Sesampainya di rumah Monik, Paula pun langsung mengecek kakak Monik. Dan bilang kalau kakaknya harus menjalani beberapa tes, karena dia tidak bisa memberikan resep sebab dia belum jadi dokter tetap. Monik yang marah pun menarik Teto keluar. Dan bilang nyawa kakaknya ada di ujung tanduk. Dan Teto malah membawa dokter magang. Teto berdebat dengan Monik. Namun tak lama, Paula datang menghampiri. Dan bilang kalau dia sudah merekomendasikan ke temannya. Dan kakaknya Monik bisa berobat tanpa harus membayar. Dengan bimbingan Monik, Teto pun harus bangun lebih pagi dan datang lebih awal untuk menyiapkan segala kebutuhan tanpa diminta. Semua Teto lakukan dengan satset-satset. Namun sayang, modul yang Teto print salah. Tidak apa-apa kata Monik. Cara lainnya adalah, Teto harus mencari sekutu. Jika si bos cantik nan gatel itu tidak bisa diambil hatinya, pilihan Teto ada di bapak-bapak berambut setengah ini. Monik pun senang karena Teto bisa mengambil hati kepala divisi lainnya. Karena katanya, itu sudah cukup karena minimal ada yang tahu namanya. Tapi Teto bilang, dia perlu membuat kesan yang bagus juga. Namun kali ini, untuk Paula. Jadi Teto meminta saran Monik soal tempat yang bagus untuk berkencan di Rio. Teto ingin dirinya terlihat biasa saja, tapi tidak mau terlihat seperti mas-mas kebupaten. Monik bilang masalah tempat itu mudah. Yang jadi problem, apakah Teto bisa naik bis? Tentu tidak. Dan apakah Teto bisa berdansa? Oke, kayaknya Teto butuh les tambahan. Mizz pasado, apa-rapa yang dimummy. Apa yang tidak ada? Ini ser Michael. Sertanian Sertanian Dan benar saja, segala kesederhanaan itulah yang membuat Paula terkesan dengan Teto. Teto bertanya apakah Paula tidak masalah dengan dirinya yang miskin. Paula hanya tersenyum dan bilang kalau orang tuanya bahkan menikah saat mereka berdua masih miskin. Namun ya, orang tuanya bercerai dan Paula ikut ibunya. Semenjak perceraian itu, ibunya hanya mencari pacar orang kaya. Dan karena hal itu, ibunya tidak lagi seperti orang bebas. Karena terlalu bergantung kepada pacarnya yang punya uang. Teto pun jadi teringat ibunya, yang hidupnya hanya untuk ayahnya. Dia bilang, mungkinkah ibunya berpikir seperti ibu Paula? Karena mungkin saja dirinya juga punya mimpi sendiri. Tapi Paula bilang, ibu Teto pasti bangga. Karena anaknya punya kemauan besar untuk hidup mandiri dan berani mengejar mimpinya. Di akhiri dengan ciuman manis, Paula berkata kalau mungkin ada baiknya mereka ke tempat Teto. Teto jelas panik. Dia pun segera menghubungi Igor. Dan sesampainya di gedung apartemen, ternyata Teto meminta Igor untuk meminta kunci kamar dari penjaga gedung. Dan sang penjaga gedung bisa tidur di tempat Teto. Sementara itu, Teto tidak mengira kalau tempatnya tidak hanya kecil. Tapi kasurnya pun tak ada. Namun Paula bilang tidak apa-apa. Dia memaklumi Teto karena dirinya baru saja mau merintis. Kurang idaman bagaimana coba Paula. Udah cantik, terus gak neko-neko pula mintanya. Kalau di Wakanda gak mungkin ini. Kalian ajak makan nasi goreng, masih ada aja yang komplain. Tapi terlepas dari ribetnya cewek-cewek Wakanda, malam itu pun berakhir manis. Dan untuk malam dengan hangat, ditemani langit bertabur bintang dan juga jesiran angin pantai. Dan mungkin pagi itu juga menjadi pagi paling indah bagi Teto. Sekarang, Teto tak perlu lagi menghafal nama wanita yang diajak bermalam dan tak perlu lagi dirinya buru-buru beranjak dari tempat tidurnya. Karena itulah, Teto mendapat ide saat berjalan menuju kantor. Teto mempresentasikan idenya untuk kampanye marketing. Dia menjelaskan soal ide air mancur tomatnya yang akan dipasang di titik-titik penjualan saus tomat terbaru perusahaannya. Tentu Alana tertawa dan lebih setuju dengan ide Igor, yaitu maskot tomat. Namun si bapak rambut setengah itu bilang kalau ide Teto sepertinya lebih brilian dibanding maskot tomat. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan dua-duanya. Malamnya, Paula datang ke kantor tanpa menggabari Teto. Di sana dia tanpa sengaja bertemu Alana. Lalu Alana dengan sendang hati mengantarkan Paula. Sambil berjalan, Alana dan Paula mengobrol sedikit soal Teto. Yang mana Alana menceritakan sisi Teto yang sopan dan juga pemalu. Dan itu adalah sisi Teto yang tidak pernah Paula tahu. Teto langsung menarik Igor ke bawah saat melihat Alana dan Paula datang. Mereka ribut kenapa Paula bisa kesini. Alana pun tiba-tiba datang dan bertanya kenapa. Igor dengan mulusnya berkata kalau Paula itu stalker. Mendengar itu, Alana pun memberinya ide untuk kabur lewat belakang. Sementara itu, Teto menemui Paula yang sepertinya udah ngambek karena Alana lebih mengenal Teto daripada dirinya. Tapi Teto bilang kalau Alana hanya berbohong supaya pikirannya terpecah dan membuatnya tidak fokus agar dirinya bisa menyingkirkan Teto dan memenangkan Igor. Karena Igor adalah anak kepala perusahaan yang menjadi Teto. Ribet juga. Paula yang mendengar itu lalu meminta maaf dan bilang kalau dirinya cemburu. Karena Alana bercerita seperti sudah mengenal Teto luar dalam. Bak lelaki sejati, Teto pun langsung mencium Paula. Dan sekali lagi, malam itu ditutup dengan cukup seru. Sementara itu, Igor yang pulang bersama Alana sepertinya ketiban durian runtuh. Awalnya Alana bercanda soal harusnya Igor mengajaknya makan malam. Tapi dengan polosnya, Igor bilang kalau bagaimana jika dia yang memasak untuk Alana di apartemennya. Dan tentu saja Alana mau. Karena kapan lagi bisa ke tempat anak direktur perusahaan. Yang awalnya pengen makan malam bareng malah berakhir dengan Igor yang dimakan Alana. Teto dan Paula yang baru saja melakukan hal seru tiba-tiba mendapat telpon dari Monique. Kalau kakaknya panas dan kejang-kejang hebat. Mereka segera naik grab. Tapi di tengah jalan, grab mereka berhenti. Karena takut soal lingkungan tempat tinggal Monique yang terkenal dengan begalnya. Disuruh turun di tengah jalan, Paula bingung melihat Teto yang tidak ada di sampingnya. Dan dengan gagah, tiba-tiba Teto datang dengan kuda. Mereka pun tiba. Dan Paula langsung segera memeriksa kakak Monique. Sementara Teto... Setelah selesai, Paula pun datangi Teto yang terlihat sedang menyuapi keponakan Monique. Dia menertawai Teto yang kerepotan saat disuruh mengurus keponakan Monique. Tapi Teto bilang, dia merasa senang karena bisa membantu dan dia menyadari kalau anak kecil mudah sekali terhibur. Paula menambahkan kalau bahagia itu mudah. Kita saja yang sering memperumit keadaan. Mendengar itu, Teto semakin terpana dengan Paula yang tidak hanya cantik dan baik, tapi juga dewasa. Memang, israel sekali mbak Paula ini. Paginya, Teto pun pulang dengan lesu. Namun tiba-tiba ada tangan dan juga ucapan selamat pagi dari Alana. Teto pun terdiam karena sepertinya Alana tidak sadar. Sampai akhirnya dia pergi ke dapur. Igor langsung mengampiri kamar dan kaget melihat Teto di sana. Justru Teto yang kaget. Bagaimana bisa Igor membawa pulang bos mereka? Igor bilang kalau itu bukan salahnya jika bosnya yang suka. Teto tak terima karena itu curang. Igor membalas itu yang sering dia rasakan saat Teto bertindak egois untuknya. Teto pun terdiam dan bilang ada baiknya mereka tidak berkelahi dan segera mengusir Alana. Namun justru, Alana sedang mengobrol dengan si penjaga gedung yang dia kira itu adalah ayahnya. Segera Igor bilang kalau si ayah palus itu ada rapat sebentar lagi dan langsung bawa Alana pergi dari sana. Di kamar justru Alana bilang kalau dia belum sarapan dan sepertinya Igor adalah sarapan yang bergizi. Sementara itu Teto hanya bisa kesal sambil bersembunyi di bawah kasur sampai dirinya ketiduran. Teto terbangun dengan panik karena dirinya sudah kesiangan dan benar saja sesampainya di kantor dia kena semprot oleh Alana. Beruntung hari ini dirinya sedang bahagia jadi Teto bisa sedikit lega. Namun memang keberadaan Teto di sana seperti yang tidak terlalu digubris karena Alana lebih dekat dengan Igor. Namun Teto beruntung karena selepas bekerja seharian selalu ada Paula yang bisa membuatnya tersenyum bahagia. Walaupun Paula juga berusaha sebaik mungkin memaklumi tindakan Victor. Ya, Paula juga merasa beruntung karena mempunyai Teto di sisinya. Suatu hari sang ayah datang tanpa mengabari. Itu membuat Teto kaget. Ternyata sang ayah datang untuk memberitahu Teto kalau dirinya tidak perlu lagi berusaha keras di program agar karena sudah dipastikan Teto lolos mau bagaimanapun hasilnya. Teto tidak terima karena itu tidak fair. Tapi sang ayah khawatir kalau Teto tidak akan lolos jika berusaha sendiri. sang ayah juga bilang kalau Teto harusnya menuruti dirinya dan malam ini dirinya juga harus ikut untuk pertemuan dengan investor. Sementara di lain tempat Igor pun kaget saat mendapat kabar yang sama soal bertemu investor dan masalahnya adalah Alana mau ikut pergi. Igor dan Teto pun bertemu untuk mengatur rencana agar mereka tidak ketahuan. Jadi rencananya Teto akan merekomendasikan restoran yang dekat dengan acaranya Paula. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa mengambil Paula. Sedangkan Igor dia akan makan di restoran dekat apartemen. Nantinya si menjaga gedung akan menjadi ayah palsu dan tiga orang ini akan menjadi investor palsu. Malamnya Teto pun menemani sang ayah mengobrol dengan para investor. Melihat jam Teto izin ke belakang dan buru-buru ganti baju dan langsung pergi ke acara Paula. Namun di tengah jalan dirinya tidak sengaja ditabrak sepeda. Paula pun panik dan segera mendatangi Teto. Melihat Teto kesakitan Paula lalu menyuruhnya minum obat antinyeri. Tapi tanpa Paula tahu dia memberi Teto minuman yang sudah diberi obat tidur oleh temannya. Tadinya minuman itu mau diberikan kepada Victor untuk membuatnya tepar karena terlalu sering menggoda Paula. Namun Teto yang sudah pulih langsung menyusur Paula. Tapi tak berapa lama dia alasan untuk pergi kencing. Sebaliknya ke resto Teto yang sepertinya setengah tiang mulai melantur dan ngomong ngalor ngidul soal harusnya perusahaan mereka mulai membuka ladang tomat di bulan. Dengan telpon yang berjaring terus-menerus Teto pamit lagi. Kali ini dia lupa ganti baju dan Paula bingung. Teto bilang kalau ini surprise dan langsung mengambil gitar dari tangan Victor. Teto pun mulai bernyanyi yang awalnya Paula canggung lama-lama mulai menikmati lagu yang dinyanyikan Teto untuk dirinya. Namun Teto malah berjalan ke arah api unggun. Selesai kebakaran lagi-lagi Teto beralasan. Kali ini dompetnya ketinggalan. Teto langsung laris sempat kilat yang membuatnya tidak sadar kalau ada wanita yang pernah dia tiduri dulu datang ke acara Paula. Sementara itu Igor yang sedang mulus menjalankan rencananya dipanggil Teto dari kejauhan. Dia minta Teto untuk bertukar pakaian. Dengan agak kesal Igor pun melepas pakaiannya. Sampai Igor ikutan marah melihat betapa egoisnya Teto. Dia bilang apa Teto tidak sadar kalau dia kena masalah itu tidak apa-apa karena Teto anaknya. Sedangkan Igor hanya anak pelayan di rumahnya. Igor yang muak dengan segala permintaan maaf Teto pergi meninggalkan Teto sendiri yang di toilet. Masalah bertambah saat Teto yang setengah tiang dilabrak oleh Paula yang sudah tahu siapa dirinya sebenarnya dan seperti apa kelakuannya. Tanpa bisa beralasan Teto pun ambruk dengan Paula yang terus berjalan pergi. Namun belum selesai masalah Paula. Saat dirinya bertemu dengan Victor di sana Victor memaksa Paula untuk memberinya kesempatan karena kalau tidak dia tidak akan pernah mendapatkan sertifikat dokternya. Paula yang tidak nyaman berusaha melepaskan diri. Beruntung kedua temannya datang dan langsung melabrak Victor. Sementara Teto yang tepar depan gedung dirinya dibantu oleh mantannya untuk pindah tempat. Sampai akhirnya mereka berdua sama-sama ketiduran. Namun pemandangan ini jelas menjadi salah paham besar karena ayahnya mengira Teto hanya bermain-main dan tidak serius. Belum lagi dia bingung kenapa Teto kelihatan ribet dan kenapa penjaga gedung tidur pulas di kasurnya. Teto yang mencoba menjelaskan langsung dipotong oleh ayahnya. Dia berkata kalau dirinya menyesal dan tidak percaya lagi dengan Teto. Tapi sepertinya kesedihan Teto tidak berhenti sampai di situ. Teto terlihat mengejar Paula sampai kebis. Di dalam Teto meminta maaf dan menceritakan soal kenapa dirinya berpura-pura menjadi orang lain. dia melakukan itu karena selama ini orang-orang hanya menghargainya karena dirinya anak dari pengusaha kaya. Teto sampai tidak tahu siapa yang benar-benar tulus atau datang hanya karena uangnya. Paula membalas dengan bilang kalau dia ingin tahu siapa yang tulus dan jujur kepadanya Teto hanya perlu menjadi orang baik. Dengan menjadi baik Teto akan lebih bisa memilah siapa yang datang karena ada maunya dan siapa yang datang karena memang benar-benar mengenalnya. Bukannya berpura-pura miskin dan menggunakan rasa kasihan. Teto pun meminta maaf dan meminta Paula untuk terus berada di sisinya. Teto berjanji dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi permintaan maaf itu terlambat karena Paula sudah lebih dulu mendaftar sebagai dokter magang baru di ekspedisi sungai Amazon. Dan hari pengumuman pun tiba. Teto datang bersama Monik dan Igor sudah menunggu di sana. Di saat Alana turun dia sempat menunggu ayah Teto kalau kursinya itu khusus direktur utama perusahaan. Tapi Alana dianggap belum berkenalan langsung jadi ketidak sopanannya dimaklumi dan langsung disuruh membuka acara. Saat pengumuman diketahui kalau posisi yang diperebutkan adalah junior eksekutif. Posisi yang dulu dijabat oleh Monik. Ya jadi dipecatnya Monik adalah untuk memberi posisi itu untuk kandidat baru yang sudah jelas akan dimenangkan oleh Teto. Saat nama Teto dipanggil Igor yang turun ke bawah dan membuat bingung sang ayah serta Monik. Setelah itu Igor dengan lantang berkata kalau dirinya bukan Teto dan Teto yang asli adalah orang yang selama ini mereka remehkan. Teto pun turun dan menjelaskan semuanya sembari meminta maaf dan bilang kalau dia tidak sepantasnya mendapat jabatan junior eksekutif tapi Monik lah yang lebih pantas. Setelah itu Teto dan Igor pun meninggalkan semuanya dengan kebingungan. di parkiran Alana dan Monik mengejar mereka berdua dan meminta penjelasan. Monik meminta penjelasan soal apa yang sebenarnya terjadi sedangkan Alana meminta penjelasan siapa Igor sebenarnya. Teto pun menceritakan kenapa dia melakukan ini dan Igor menceritakan siapa dirinya. Monik yang mendengar itu marah karena jadinya pemenang taruhan mobil yang mereka jadi tidak jelas sedangkan Alana malah merasa Igor sangat seksi. Lah gak nyambung mbaknya. Oke singkat cerita tidak ada pemenang dari taruhan tersebut dan mereka berempat memutuskan untuk menjual mobil itu dan menginvestasikan uangnya. Dan hari ini tepat satu tahun setelah semua kejadian itu terlihat Teto disambut oleh warga sekitar dan sedang merayakan sesuatu. Ada ayahnya juga di sana. Tak berapa lama bel rumahnya berbunyi dan bisa kita tebak itu Paula yang sedang pulang liburan dari ekspedisinya di sungai Amazon. Sekarang akhirnya Teto bisa mengenalkan Paula dengan benar ke Igor dan juga Alana. Oh iya mereka berdua juga sudah menikah. Ternyata juga uang menjualan mobil waktu itu mereka investasikan menjadi sebuah perusahaan budidaya tomat rumahan yang mana hasil kebunnya mereka akan menjadi pasokan tambahan ke perusahaan milik ayahnya. Teto menjelaskan tujuannya membuat perusahaan itu adalah untuk membantu orang-orang di sitar tempat Monik tinggal. Dengan memanfaatkan atap rumah warga Teto mendesain perkebunan hidroponik yang ramah lingkungan dan juga portable jadi siapapun bisa menjadi mitra bisnis mereka sekalipun mereka tidak mempunyai lahan yang luas. Paula sangat terkesan dengan perbuatan Teto dan Teto bilang kalau dirinya terinspirasi dari Paula yang sangat suka membantu sesama tanpa melihat mereka siapa dan punya apa dan sore itu pun mereka tutup dengan romantis. saya pun akhirnya berhasil menjemput lek bagong dari polres tempat sambil memboncang lek bagong yang sedikit babak belur saya merasa ada sebuah pelajaran penting dari film ini kejujuran adalah hal yang penting dalam hidup kita akan menemui banyak kejadian setiap harinya baik itu hal yang menyenangkan maupun yang tidak kamu harapkan semua kejadian itu terkadang juga membawamu dalam satu situasi yang baru gak sedikit juga yang bilang apa yang sudah kita lalui akan mengantarkan kita pada satu kesempatan baru termasuk juga dengan sikap yang kita berikan kepada orang lain terkadang tanpa kamu sadari apa yang kamu lakukan memberikan dampak besar pada orang di sekitarmu maka dari itu penting untuk kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam segala hal gak terkecuali selalu jujur kepada siapapun gak terkecuali kita harus selalu jujur kepada siapapun ya baik itu kepada orang yang baru kamu kenal maupun kepada orang terdekatmu kejujuran sering dianggap sesuatu yang sederhana namun sebenarnya hal ini memiliki nilai besar untuk hidup kita karena lewat kejujuran kamu juga bisa sekaligus menunjukkan ketulusan hatimu dalam melakukan sesuatu saya gogon dan segenap tim pusreng epiglory mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan ingat kadang masalah gak harus selalu dipikirin ada kalanya relax dan sebatin aja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati